Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara pemerintah Kabupaten Lebong menyiapkan pengamanan yang secamar secara maksimal dari segi sektor untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, pemerintah Kabupaten Lebong menyiapkan pengamanan yang ekstra bagi masyarakat Lebong. Sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan kesehatan serta unsur pengamanan dari TNI Polri disiagakan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Wakil Bupati Kabupaten Lebong mengatakan dalam menyambut lebaran ini, pihaknya sudah memastikan kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dan stok pangan aman. Selain itu, pihaknya juga sudah mendirikan tiga pos pengamanan dan satu pos pelayanan kesehatan selama lebaran 1444 Hijriah. Wakil Bupati juga mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan saat berkendara dan memeriksa kembali rumah-rumah yang akan ditinggalkan, baik mau perjalanan mudik ataupun berwisata. Pemerintahan Kabupaten Lebong dalam rangka menyambut lebaran tahun ini pertama memastikan masalah stok-stok utat pokok. Nah berikutnya sudah didirikan ada tiga posko keamanan, ada satu posko pelayanan kesehatan, tiga itu terdiri dari dekat Kelurantes, kemudian di Nguraman, dan di depan Masjid Agung, Lebong Atas. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat kebupaten Lebong untuk senantiasa menjaga kondusivitas di tengah-tengah masyarakat agar tercitanya masyarakat yang aman dan nyaman sehingga perayaan lebaran tahun ini bisa berjalan dengan penuh kebahagiaan. Tim Liputan TVRI Bengkul melaporkan.